Saya Oma Maria, umur saya 82 tahun. Selama menghadapi COVID-19 ini, yang saya lakukan hanyalah bersyukur. Bersyukur karena kalau dahulu saya ke gereja, umpamanya hanya maksimal seminggu sekali karena sudah kurang kuat. Tapi sekarang saya tiap hari bisa mengikuti Misa melalui live streaming. Kedua, mengadakan segala macam kegiatan yang bisa dikerjakan, sehingga pikiran tidak terjurus pada yang menyebabkan stres. Apa yang bisa dikerjakan? Kerjakan. Apa yang bisa ditolong orang lain? Tolonglah. Bantu. Terutama adalah rumah tangga, satu. Kedua adalah menghubungi adik-adik, saudara-saudara, kenalan-kenalan, berkomunikasi dengan mereka, menanyakan keadaan mereka bagaimana dan sebagainya. Di samping itu saya membuatkan rosario dan itu untuk berdoa. Berdoa. Terus sama sekarang ini saya mempunyai maksud. Yaitu mereka yang tua-tua sejaman sekarang ini, boleh dikatakan sudah tidak ada sepertinya. Semua kita tidak diikut sertakan. Jadi saya mempunyai maksud. Saya ingin membuat rosario khusus untuk orang-orang yang tua. Dimana nanti saya mengajak mereka, mari kita punya kekuatan sendiri. Kita punya daya untuk menolong yang muda dengan doa kita. Jangan lupa untuk menolong yang muda dengan doa kita.